Jadi jangan bercerita sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pake surat termaidah lima satu, macem-macem gitu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuranginya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue gak enak dong sama aja, gue tak beli jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan. Jadi bukan anggap, ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya Gubernur mempunyai program ini. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok. Bapak pemilihan, colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali, baru matah. Kalau colok sekali, ya kepilih loh gue. Saya selalu tegaskan sama Bapak Ibu juga. Jangan juga terpengaruh. Ini urusan dengan pirkada ya. Saya mau ingatin. Kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih benar dari saya, lebih jujur dari saya, Bapak Ibu jangan pilih saya. Bapak Ibu kalau pilih saya, Bapak Ibu bodoh. Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, mau gak? Harganya sama beli motor Jepang atau motor Cina, gue tanya. Motor Jepang dong. Jadi kalau ada yang lebih bagus dari saya, yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya jadi gubernur Bapak Ibu. Pilih dia. Bukain jelas. Gitu loh. Tapi yang orang gak pengalaman cuma jual obat, Bapak pilih ya bodoh juga nanti. Yang beli kucingnya dan karung juga gitu loh. Tukang jual obat banyak. Jual kecap selalu kecap nomor satu, betul gak? Lengkapannya sama. Kalau saya, saya gak pernah jual kecap saya nomor satu. Silahkan tanding. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya Bapak Ibu. Sangat fair. Dan program tambang ini jalan gak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada gak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan. Kecuali Bapak Ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup. Kalau dia tidak korup, ini gak berani korup. Kalau kepalanya lurus, bawanya gak berani gak lurus. Pasti. Kalau dia menggok, ya menggok. Sederhana ini. Jadi soal tampak, saya mau bikin sistem begini. Bapak Ibu kerja, tidak mau berkelompok. Berkelompok hanya buat pertemanan. Masing-masing orang masih tanggung jawab, sanggung berapa. Bagi hasil berapa? Bagi hasilnya gampang. Udah potong semua biaya, Bapak Ibu yang kerja 80%. Mana ada bos gitu baik hati ya? 80% Bapak Ibu loh. Kami, 20%. Pendah, enak aja duit pendah kok. Masa gratis, bagi dong. Untuk udah, gue balik. Kalau sama bos-bos kan kamu 10 sisi 90, betul apa? Ini kan dari 80, kan ini 20 nih. Nah ini 20 ini buat siapa? Bukan buat kami, kami ini orang tua. Nah ini Bapak Ibu udah mulai kompat, udah kelihatan mana yang tukang bohong, mana yang cuma pinta ngomong, kan banyak nih. Cuma minta jatah. Banyak nih orang ini. Nanti boleh kelihatan mana yang rajin, mana yang pintar. Pasti biasa orang yang rajin, yang jujur tuh berteman sama yang jujur. Yang merokok, pasti teman sama yang merokok. Yang gak merokok, teman sama yang gak merokok. Kira-kira gitu kan? Nanti boleh berkelompok, kita akan bentukkan kooperasi. Tapi kooperasi bukan kepala kuntung duluan. Gak ada. Jadi kooperasi kita ini harus dari pertemanan tadi. Bapak Ibu seleksi anggota yang jujur yang baik. Kalau yang gak jujur yang baik, yang gak produksi tambaknya kuat. Gak usah diajak. Gak usah takut dia kelaparan, percaya sama saya. Orang males itu jarang yang mati kelaparan. Karena dia enak malu. Ini dia minta makan. Jadi gak usah pusingin orang-orang kayak gitu. Nah lalu, kooperasi inilah 20% PEM dari kami nanti. Keuntungan tadi kami akan bagikan ke kooperasi. Kami gak ambil kuat. Tapi sekarang gak bisa. Karena kami gak tahu siapa. Kalau bentuk kooperasi dulu, KUD itu langsung. Kepala untung duluan. Bukan kooperasi unit desa tuh. Kepala untung duluan. Pengalaman. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, ada berapa-berapa kooperasi kita yang sukses berhasil? Bikin anggotanya makmur. Tapi kalau kooperasi didirikan dari pembudidaya yang jujur dan rajin, dia pribadi dapat 80% sudah kaya, lalu 20% ditaruh di kooperasi yang dia juga anggota di dalamnya. Makanya saya sengaja buat DPR RI, saya ingin kalau diperhasil ini di contek seluruh Indonesia. Kita juga harap kalau DPR RI nanti bukan cuma ini. Lalu bagaimana Ibu-Ibu ini sedikit provokasi? Saya juga suami kan. Saya juga laki-laki kok. Kita juga. Tapi sekadang-kadang yang lebih rajin jujur itu Ibu-ibu kan. Jadi budidaya ini bila pun loh kalau lakinya malas, kasih ke istrinya saja. Kalau batin semua ya. Supaya suami gak boleh macam-macam. Ibunya punya duit kaya loh. Lo gak pulang juga gak apa-apa. Tidak-tidak lu ganti pemain baru ya gak? Punya duit. Jadi ini zaman emansipasi ini gak mudah di suami sama istri ini. Semacam-macam lu ditinggal juga loh. Jadi ini mesti ada kesimpangan. Jadi ini mesti. Kalau Ibu-Ibu mau, kenapa saya berani mawarkan semua ke Bapak-Ibu pasal yang rajin yang mau kerja ya. Bapak aja keluar ke sini mandangnya laut itu luas. Gak usah belinya tanah. Nanti kalau semua tampak berhasil, kita akan bangun pasar, bangun korustore di sini. Nanti orang mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke closer ini. Dan berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Belum lagi turis. Belum lagi turis. Kita ada tempat membangun resort, silakan, peluang pribadi silakan. Turis-turis akan datang dia kekameraan yang bangunkan juga restoran terapung kalau dia rame. Supaya dulu bisa masak, turis akan langsung beli, taruh. Pulau seribu gak ada tempat yang lebih hebat lagi. Dekat Ibu kota, satu jam saja udah setengah jam beli laut yang bagus. Mardif pasti jauh. Jadi saya harap Bapak-Ibu manfaat kesempatan ini. Kita soal piara ayam, terlalu juga harus dipikirkan isolasi. Karena kita butuh makanan banyak. Tiap hari orang lahir hidupannya. Yang lahir sama yang mati nih, tipe-tipe yang lahir sekarang. Kacau gak? Kalau dia imbang gak apa-apa. Tapi sekarang orang Jakarta nih, orang Jakarta kalau gitu lahir sekarang ya, orang kurang seribu saya lahir. Dia bisa hidup rata-rata 76 tahun sekarang. Orang kalau di Jakarta-Seratan sekarang 79 tahun. Jadi sekarang indeks pembomongan manusia itu tinggi sekali. Jadi pembomongan manusia itu udah hitung berapa lama dia sekolah. Sekarang Jakarta rata-rata sekolah 10 tahun. Dulu Jogja lebih bagus. Dulu orang Jogja sekolahnya paling lapar lama, enggak putus. Sekarang orang Jakarta 10 tahun, orang Jogja cuma 9 tahun rata-rata sekolah. Jangan salah. Kalau guru-guru Jogja bagus gak? Bagus. Jakarta kalah. Kalau guru, orang Jogja itu baik. Tapi putus sekolah di Jogja yang SNA itu udah capai 14 persen. 13 nih, 13 persen. Di Jakarta hanya 0,4. Kenapa? Karena KJP kita jalan. Nah saya yakin ada program yang lulus peburuan tinggi negeri dikasih 18 juta. Nanti disurvei lagi tahun ini, tahun depan, pasti di atas 10 tahun. Barang Jakarta akan sekolah. Nah kalau Bapak Ibu kesehatan jaga dengan baik, umur Bapak Ibu pasti sudah 10 tahun. Dunia, jadi indeks pengumuman manusia dianggap bagus kalau capai angka 80. Jadi itu apa? Angka yang diukur lama sekolah, lama apa, kesempatan hidup, bisa berapa panjang usianya, sama daya beli. Kita udah mencapai 78,99. Jakarta tertinggi di Indonesia. Berarti saya dan seluruh di PRD hanya perlu mengandalkan program yang tepat untuk menambah 1,01. Kalau capai 1,01, maka Jakarta standar dunia, 80 angkannya. Dan saya yakin survei tahun ini dan tahun depan akan mendekati ke situ. Yang menikmati kalau Bapak Ibu sakit, jangan main dokter-dokteran sinse-sinsean ya. Jangan beri cap naga, cap gajah, cap peduang, cap macan, sembarangan minum loh. Nanti kena stroke nanti. Baik kalau gak sehat, datang ke bus gas masker dekat, diperiksa dengan baik. Supaya tahu ini bisa bakal stroke atau tidak. Semua orang pengen umur panjang. Nah, saya yakin, sekarang Bapak Ibu KTP pulau seribu, kalau naik bus tanja kapal di darat gak bayar dulu Bapak Ibu. Tahu gak? Itu untuk apa? Supaya dompet Bapak Ibu gak kempes, maksud saya. Nah, kita juga lagi siapin kapal. Saya lagi hitung apakah nanti tunggu sabuk. Tadi, sabuk-sabuk. Gak sabuk Nusantara tadi, kalau gak dua. Saya tinggal hitung apakah perlu kami subsidi harganya. Sekarang bayar berapa? Rp50.000. Saya lagi hitung apakah saya mau bikin kapal sendiri atau saya bayar subsidi mereka, Bapak Ibu cukup bayar 3,5 atau bayar Rp7.000 pulang pergi termasuk naik bus gratis. Nah, kekurangannya kami yang bayar. Kami lagi hitung. Ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu kayak teman saya yang di pulau tadi kan panen satu sisir pulau pisang raja saja kalau tanam pisang atau punya daun kelor saja ibu-ibu berani tuh naik kapal jualan ke Pasar Jaya atau disini bisa kita buka agen Pasar Jaya. Kami mau buka pasar sini kita punya perpulakan bisa juga hanya antar ke pulau terdekat ngambilkan titip lewat kapal sabuk santara tadi untuk dijual. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jalan-jalan juga gampang orang naik busnya naik kapal murah kok langsung bawa pisang satu tanda naik bus semua bisa jualan di pasar yang kami sediakan balik bisa jadi uang sehingga Bapak Ibu akan mulai rajin tanam cabai pulau tanam cabai bagus sekali lho di pasir ya kan Pasar Jaya kita mesti siapin misalnya Pak Amar pakai plastik pokoknya yang mau kerja saya mau kerjasama berapa bagi untungnya? 80 20 adil kan? kalau gak adil lu cari tau ke mana gak bakal kasih deh gak cari tau ke Ahok yang kasih 80 buat lu 80 20 nah ini yang mau kalau ini kita kerjakan setahun dua tahun dengan baik ya Pak saya yakin Bapak Ibu punya duit banyak pasti pada haji aja kenal punya duit minimal umro lah punya duit nah ini semua tersedia Tuhan kasih di laut begitu banyak kalau ada orang kami yang hilang kodok minta UPT macam-macam melaporkan jangan saya khawatir langsung kita berhentikan ke BPNS kalau kita lapor SMS kami udahlah aku paling senang berhenti BNS yang nakal karena gaji BNS DKI terlalu mahal yang paling rendah dapat 13 juta sebulan jadi kalau diberhentikan lumayan berhenti seribu hebat 13 miliar sebulan kalau 13 miliar sebulan dibikinin lambat berhenti seribu sampai bingung jadi orang bener saya aja suka ngancam Pak Bupati kalau Bupati kerja yang gak bener nih gue mau bubarin Bupati di Pulau Seribu gue jadi camat aja sini ngapain biara Bupati gak ada guna betul ya itu mau bubarin jadi Pulau Seribu kita minta makanya gue bawa DPR ubah undang-undangnya DKI Jakarta tidak ada Kabupaten Pulau Seribu aku cuma 20 ribu orang-orang ini ngapain diurusin orang itu banyak habisi ratusan miliar mendingan semua gue kirimin duit mentah aja ke orang Pulau Seribu ini pikiran pikiran dagang aja saya ini orang dagang saya pikir dagang aja sekarang kankeran berapa pulau Seribu 400 M 400 M 400 miliar setahun orang pulau Seribu cuma 20 ribuan 24 ribu kalau mau bagi 10 juta 2040 M ya setahun gue kasih 20 juta satu orang gue makmur semua gue barin ke Bupaten tapi gak benar kita benar cuma kalau dia macam-macam gue lakuin nih nah ini jadi kita saling jaga jadi Bapak Ibu juga gak usah khawatir ini pemilihan kan dimajuin jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekayipun saya tidak terpilih jadi gubernur jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat jadi gak usah pikiran nanti kalau gak kepilih pasti ahok programnya bubang saya sampai sampai Oktober 2017 jadi jangan percaya sama orang bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya dibohongin pakai surat termaja 51 macam-macam gitu itu Bapak Ibu Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih ini karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu gak apa-apa kalian ingat panggilan pribadi Bapak Ibu program ini jalan saja ya jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak dalam nuranginya gak bisa pilih Ahok gak suka sama Ahok tapi programnya gue kalau terima gue gak enak dong sama aja utang kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan jadi bukan anggap ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI kebetulan saya Gubernur mempunyai program ini ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa ya saya kira itu kalau yang benci sama saya jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya wah jadi kepilihan saya kalau benci sama saya coloknya masih berkali-kali baru batal kalau colok sekali ya kepilih saya kira itu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati